Coba di-subscribe Pak Oke Gue tadi salah nama Yang awal-awal makanya Kok kopi-kopi kok gak jalan Oh ternyata food Ini banyak Awalnya gue masih kopi-kopi Satu-satu tadi cuman tadi File saya tidak resto food Awalnya Beda namanya Ketika kopi punya Pak Ilham Error semua Sekarang gue coba Betulin pakai resto food Seperti sini Nama-nama file ini banyak yang beda Pak Coba-coba klik aja Errornya Errornya yang pertama Nama paketnya beda Di kelas nih Pak Lohsaslu yang Comment Luter Toast Aspeknya belum ditambahin Pak Belum ada Aspek.yaml Aspek.yaml nya udah ditambahin Itu belum ditambahin Toast Oh beda itu Pak Itu Toast Kita platter Toast Beda nama Oh Itu dihapus Pak Dihapus yang Toast Oh Nama ininya Folder Baris Yang baris 27 aja Pak Oh Baris 27 aja Baris 27 aja Yang Toast diganti Pak Yang Toastnya Baris 27 diganti Kuter Toast Tapi itu dihapus aja Dihapus aja semua PMP 05 baris Terus Kemudian Tio Ganti plotter Toast Tio aja Pak langsung Tio 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 Common pallet Passpack Asks itu yang Asks Dependensis Passpack Asks itu Passpack Asks Asks Toast Ender aja Bentar Nah udah Safe ya Eh itu image speaker Harus jajar Pak Nah ya Gitu gak apa-apa Atau S Tungguin Nah udah tinggal itu Nah put model Dicek klik Ini nama-namanya aja nih Ini nama-namanya Stockput DS Put service Now ini core Model Atas Pak Atas Pak Importnya itu salah Pak Nomor 2 Nomor 2 Main 2 Stockput Model Lihat Foldernya Pak Ini sebelah Ya ya Jujur tadi Model 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 Skor Model Skor Bentar Bentar Put Modelnya pakai M besar ya Kalau enggak gini aja Pak Pak Halo Pak Yang di line 7 Di line 7 Bapak line 7 dulu Klik aja dulu Klik itu Klik yang put model itu Nah itu yang ada lampu kuning Diklik dulu Lampu kuning Bukan 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 Itu di klik Diklik aja dulu Sampai ke blok gitu Pak Di blok ini Diklik dua kali Jadi ngeblok otomatis Lampu kuningnya Coba Berarti Bapak kesini Coba Bapak ke food model Sebelah kiri Yang model Yang dartnya Dibuka Food model Food model Di powder model Ditambahin dulu Food model Tadi kok udah bikin Food model Nah ini Copy paste aja semua Copy paste Control A Ada hadir Sudah Food service Food service juga belum tuh Masih kosong kayaknya Food service Di blok ini Terus Tanda ini Nah itu belum ada Belum ada Belum bikin Kayak tadi Kayak tadi masih kosong Food model Service Nah Tinggal dikitir lagi tuh Endpoint Endpoint masih kosong Belum diisi Belum diisi Bapak Bati Endpoint Endpoint Masih Pende amat Bener segini ya Masih gitu aja Tinggal biru-biru semua nih Nah yaudah Udah Kalau yang biru-biru Gapapa Itu biarin gak masalah Oh udah Ini gue safe ya Iya safe Thank you Udah Yang lain udah berada nongol Belum Ini udah semua ya Udah Ini gak Gak masalah nih ya Bentar gue cek lagi Gak gak masalah Ini gue Gue jalanin Jalan mestinya Ini pak Ini masih Binkasnya pak Yang masih ada Bulet-bulet itu tuh Safe all File Ini Ya itu masih ada Bulet-bulet itu tuh Safe all Ini Bokok file File Safe all Control KS Terus go run ya Run start debugginya Ya Sudah aja pak Sudah running kan emulatornya Muda Muda Mioda Mereka 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 Terima kasih. 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 Oh ini di main.dart nya belum. Main.dart nya belum diubah. Main.dart nya masih kosong. Iya. Stop dulu. Okay main.dart nya belum diubah. Main.dart nya belum cantikam. Belum ya main.dart nya belum ya main.dart nya belum ya main.dart nya belum ya main.dart nya baru ya guys serioつiat ya Worker. yang dibawa main terbaru Oh ya habis ini tinggal jelasin aja ya nggak usah ngetik ya Oh boleh punya tak cukup ini mainnya ini gua replace ya 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 kontrol aja kontrol aja mau ini Oh iya bener Pak Cengkadi kontrol A pak kontrol A kontrol V ya terus sama satu lagi sama update screen Pak yang di atasnya baru-baru update screen opahin udah ditambahin Oh sendal-sendal eh kontrol C update screen ya Green ini diganti ya cinti kontrol A direct udah kontrol V tadi gua pilih terus gua terus save ya udah bisa jalanin update-nya udah berhasil bimber bimber Tiba konsol coba Pak Nah itu udah muncul Nah ada tiga kan Iya Thank you banget Pak Ilham Coba di edit Pak Diklik salah satu Oke Klik salah satu Klik-klik Oh belum ada ya Ini berarti homescreennya itu belum update Homescreen Bentar Masih yang lama homescreennya Homescreen ini Sudah Oke Kontrol C Emulatornya gak usah dimatiin Itu langsung ditimpa aja Homescreen 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 ini ya Kontrol A Kontrol V ya Sekalian deh sama Homescreen nih Pak Soalnya di homescreen ada Nih ada merahnya nih Iya soalnya saya udah bikin Hescreen Hescreen Tambahin satu file di screen Pak Satu file Add underscore screen Ini Di screen Pak New file Apa? Add underscore Add 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 Underscore Underscore screen Homescreen Pakai S ya Oh Screen Dot dot Pakai S apa enggak nih? Enggak Enggak pakai S kan Pak? Enggak pakai S S main sama detail aja Oh Enggak usah pakai S Sudah kayak dagang lupa Enggak pakai S Terus Edge Green ini ya Kontrol C Kontrol C Kontrol C Kontrol S File save all aja File save all Oh udah Udah enggak ada Kalau itu Batu udah Di 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 Restart Restart Di Request Enaknya sih pakai HP asli nih Pakai itu Fotonya Gak tau nih Gimana Coba dulu deh ya Pak Coba gue klik ya Coba klik Ah itu Terus edit di atas Edit atau delete boleh Di atas tuh udah menu Pak cuman Itu sepastinya tadi Klik Ini udah saya klik Ini Apa nih Pas di Home screen ya Home screen ya Belum sih Habisnya sih udah Di detail screen Di detail screen tuh Editnya belum jalan Kalau di Oh detail screen juga belum ya Belum Di update Satu lagi Pak Tinggalan Oh detail screen Detail belum di update ya Detail screen Detail screen Control Control A B Nah Rest Lagi Terus Rest lagi Ya coba lihat Rest Ini Nah ini Klik Bisa Pilih gambar Itu di klik Pak Gambarnya Pak Di atas Kalau di emulator Biasanya Pak Kamer Bisa Bisa Ada Bisa Bisa Tidak Bisa 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 ada checklist tadi nunggu checklist nah itu semua terus kebawah pipi editkan Iya mau pakai judulnya kita ngapain aja di deskripsi apa saya lu itu tentang apa full deskripsi DC merah lg-lg-lg udah angkanya mau berapa udah oke enggak ini oke dulu Pak udah udah berubah kan sekarang coba nambah Pak diklik di atas tuh tanda plus baru gambarnya itu juga foto habis foto select ya terus disini di model lain kalau enter nggak bisa ya dia pakai tetap tapi keyboard keyboard laptop sama keyboard mobile beda kalau di mobile nggak ada enter kayaknya buat gua screennya kok error ya pasti pasukin screen udah usah kali Nus coba aja save screen oke berhasil mau share screen gua sih ini udah oke kan Pak udah udah tinggal dijelasin kodenya aja nanti oke oke saya stop gua share share nganya ngomong go makasih apa Iram ya nah ini nih kelihatan nggak just to put image picture image picture-nya belum ada mungkin di pubspec terdiamelnya coba ke pubspec deh nah kurang itu di pubspec kelihatan kelihatan Nah, baru kita begin. Image. Underscore. 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 Pickle. Apa? CK. CKR. Hehehe. Nanti di mana? Ulang, ulang. Pio. Montpelet. image underscore picker enter aja nah yang paling atas sudah jadi itu sudah set ctrl S network lagi tuh masih jalan ya masih loading halo coba testing nambah data eh belum ya masih loading masih buat doang ya ini ini udah nih coba di add yang atas udah di update belum yang terbaru itu masih yang lama kayaknya di ini ya di bagian homescreennya itu di copy yang baru yang tadi di whatsapp udah nih udah udah terbaru belum udah kayaknya deh yang terakhir deh homescreen ya homescreennya di refresh deh sama yang di panggung bawah sebelum selamat udah di refresh di gambar petir masih itu yang saya klik lagi ya homescreen homescreen saya copy di paling bawah ya homescreennya nih oke itu belum ada ini udah udah di whatsapp selamat Oke, terima kasih masih sama. Ya, oh iya. Terima kasih. Ya, selamat-samat. Ini udah ngumpul semua nih. Oke, sekilas ini ya saya kebarin mengenai kodenya. Ini untuk mempercepat. Jadi, tadi sih pas istirahat saya ngerjain yang detail screen sama add screen. Kurang lebih ini hampir sama untuk komponennya. Cuma ada beberapa tambahan yang di detail. Contohnya di sini, pertama kan tadi kita udah buat detail screen ya. Kemudian dibuat konstrukturnya untuk mengirim data dari home screen ke detail screen. jadi disimpan di put model ini. Kemudian di sini, tadi kita buat fungsi delete put untuk mendelect data ketika diklik ini. Fungsinya, tinggal kita panggil put service, delete put. Yang akan didelet itu berdasarkan put model.id. Jadi, yang dikirimkan dari home screen tadi. Nah, dari home screen ini kan dikirimkan nih. Klik. Nah, id-nya di sini udah udah menerima id sebenarnya. Id-nya itu dihapus dengan put service. Kemudian untuk tombol 2 ini, yang satu tombol delete. Ini kita pakai ingwell. Dan tombol edit. Ini pakai ingwell juga. cuma perbedaannya. Untuk tombol delete, ini langsung diproses di halaman, si halaman detail. Ketika diklik, kita langsung panggil fungsi delete put. Tapi kalau update, itu kita pindah halaman lagi. Ketika diklik, nanti langsung pindah ke update screen dan dia mengirim put modelnya lagi. Diklik. Nah, seperti ini. Dan kirim. Sekarang pindah ke update screen yang ini, tampilannya. Tampilannya itu hampir sama. Update screen. Kemudian ada update lebar yang atas. Muncul tampilannya update put. Kemudian body-nya itu update body yang di bawah. Dan kita kirimkan modelnya. Dari atas kita pindahkan lagi ke sini. dikirimkan lagi ke thread pool widget. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 isian ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu text field. Turun langsung ke bawah nih. Nah, ini text field. Bedanya sama yang kemarin register. Kalau yang register, kita udah bikin sendiri. Tampilan text field-nya dibikin di widget. Kalau di sini, benar-benar kita ngambil dari material door-door. Jadi, ini intinya nih. Text build yang mana-mana text input action dot next. Jadi, ketika di tab dia otomatis dipindah ke selanjutnya. Itu fungsinya next. Kemudian keyboard type itu tipenya text, text, text. Dan yang terakhir itu tipenya number. Jadi, hanya bisa diisi number. Kalau text nggak mau seharusnya di sini. Dia di sini-nya harus number. Terus, decoration itu untuk tulisan di belakangnya. Nah, yang ini text decoration belakang, background. Dan controller itu yang mengontrolnya. Satu lagi, ini ada kita munculkan image dengan container. Dia punya container container dan ingwell. Ingwell ketika di-click dia menjalankan aksi si image speak. Dan kalau misalnya nggak di-click dia munculnya itu conditional. Jadi, ini sama kayak fungsi if nih. Jadi, ketika image-nya itu 0, kosong yang muncul itu adalah icon seperti ini. Tapi, ketika ada datanya, nanti yang muncul adalah gambar. Kayak gini, kita klik foto. Oke. Nah, munculnya gambar seperti ini. Ini conditional ya. Kalau image 0, muncul yang tadi icon. Kalau misalnya ada, muncul ini image.file. fungsinya di mana? Fungsinya ini di image speak. Paling atas, di sini. Kita pakai fungsi image speaker, image speaker, pick image. Sourcenya image speaker.camera. Nah, ini dia ngambil langsung dari kamera. Atau kalau misalnya ada opsional, mau diganti sama gallery, bisa. Berarti kalau ini gambarnya langsung ke gallery kita. dipilih salah satu aja atau nanti bisa dibikin ada pilihan di sini. Di sini kalau gambarnya tidak sama dengan kosong, maka itu disimpan ke variable image bertipe file. Seperti di sini. Oke. Untuk update. Update-nya itu prosesnya hampir mirip sama kayak register login yang kemarin. Cuma perbedaannya di sini. jika datanya itu, oh iya ini nanti untuk conditional-nya, jika yang kosongnya ini bisa ditambahkan ya. Jadi yang wajib diisi field yang mana aja. Ini sebagai contoh saya cuma satu yang title-nya aja. Kalau yang register kemarin kita pakai map. Kalau di sini inputannya itu pakai model. Jadi pengimputannya seperti ini. Far, put data, model. isi dari modelnya title, description, full price image file berdasarkan yang ada di title controller-nya atau masing-masing text field-nya. Khusus untuk tipe integer itu harus di konversi ya dengan integer to parts atau text-nya. Dan untuk tipe gambar di sini image file pakai white juga white, multi-part file ini bawaan dari Dio. Dari sini ya, dari Dio. Jadi wajib ada nanti fungsinya. From file, nah ini ngambil kita dari file yang ada di sini, yang file foto kita. Ketika dia foto kan langsung otomatis tersimpan di memory-nya kan. Itu disimpan di sini nanti dikirimkan ke REST API. fungsinya yang kedua di sini muncul updating. Kita di klik klik nah ini updating. Dia ada jeda sedikit. Nah ketika jedanya itu sudah selesai baru disimpan dengan put service update put yang disimpannya itu put data yang ini dan yang mana yang mau di update-nya berdasarkan putmodel.id kalau responnya 200 itu berhasil tersimpan muncul pesan. Ini klik kalau misalnya berhasil nanti ada muncul pesan tersimpan seperti ini updating success police ini muncul baru dikasih delay dan pindah ke halaman home seperti itu khusus untuk yang update ketika di klik dia kan otomatis terisi ya beda dengan yang kalau yang add data ini kosong masih kosong tapi kalau yang update itu terisi itu fungsinya dari yang bawahnya ini load put jadi di load title controller semuanya diisi berdasarkan yang ada di modelnya kalau sudah dimasukkan di slot put di initial step jadi pada awalnya pas ini jalan otomatis ini terisi karena ada di initial step kurang lebih seperti itu untuk yang update untuk add screen sama kayak update ini cuma bedanya nggak ada load data di awal aja sih disini file-nya image detail control description full sama price semua image speaker itu sama kayak yang tadi untuk menyimpan data disini pakai model juga sama ini sama juga cuma beda di update put ini diganti jadi create put dan nggak ada id-nya seperti itu sama sih nanti ini kita coba nambah data nambah data nambah data nambah eh eh ini after data maaf tambah data tambah data nambah data Simpan Nah otomatis langsung muncul disini Kurang lebih disini udah dapet semua ya CRUD nya Read data Ini read data Update data dan delete data Contoh kita mau delete yang ini Delete Dimana ada yang ditanyakan Yang udah jalan siapa nih Saya jalan Coba pak tambahin pak Nanti ini sih datanya tuh rame-rame Data base nya disimpan di mana Kalau boleh tau Data base nya disimpan di platter.id pak Platter.id Iya Itu disini Jirese API nya nih Pasti bakalan nambah Tadi kan satu awalnya Delete Data base nya ini ditaruh di server saya sih disini Platter.id api rest of food public api food Nah ini Tuh tadi yang di input Ini data-datanya nih sama gambarnya udah otomatis terkirim Ini yang tadi kamus bahasa Indonesia Handphone Samsung Ini yang di input Cuma ini semua user itu sama statusnya Belum ada Perbedaan Hak akses atau apa Oh Termasuk Foto saya tadi yang saya itu juga pasti disini ya Iya pak ada semua Ini data base nya Gak apa XML atau Atau Ini Pakai MySQL pak MySQL Iya MySQL MySQL Data base nya Saya lagi gak buka sih ini Atau baru gak ada access nya Ya Pakai